Saudara kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Sebuah perahu nelayan yang berisi 21 awak kapal terbalik dihantam ombak tinggi di perairan selatan Pantai Pancar, Kecamatan Pugger, Jember, Cawa Timur pada 19 Juli 2018. Enam orang ditemukan meninggal dunia, delapan orang selamat dan tujuh orang masih dalam pencarian petugas. Inilah detik-detik saat perahu nelayan Joko Berke, milik Haji Dirman, warga desa Pugger, Kulon, dihempas ombak di kawasan pelawangan Pantai Pancar, Kecamatan Pugger, Jember, Jawa Timur. Ombak besar dengan ketinggian mencapai 5 meter, menerjang perahu hingga terbalik beserta seluruh isinya. Enam orang ditemukan tewas dan berhasil dievakuasi nelayan lainnya, sedangkan delapan orang selamat dan tujuh orang lainnya masih hilang. Kejadiannya seperti kawan ini tadi, kalau gelombangnya besar, kemungkinan kalau tidak dipaksa, ya selamat. Ini kan kemungkinan ada tetap, mungkin mau pulang lah. Mau pulang? Tukan mungkin. Ada berapa orang ya? Nelayan 21. Tim gabungan dari Polisi Perairan Kepolisian Daerah Setempat, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan TNI Angkatan Laut, serta Tim Sar Suadaya, diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi dan mencari korban hilang. Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Pedugas masih terkendala cuaca, karena ombak di perairan selatan masih sangat tinggi. Penyebab perahu terbalik diakibatkan karena cuaca yang sangat buruk. Jadi hari ini angin juga kencang, ombak 4,6 meter hari ini. Ini juga sering menghimbau masyarakat, melayan khususnya wilayah bugar, untuk tidak melaut dulu. Terima kasih telah menonton!